Pasca ledakan tabung gas 50 kg di sebuah restoran makanan cepat saji di Bekasi, Jawa Barat, kebaran api masih, korban masih mendapatkan perawatan hingga saat ini. Ya, korban mengalami luka bakar hingga 30 persen. Korban ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG berukuran 50 kg di sebuah restoran makan cepat saji yang berlokasi tidak jauh dengan pusat perbelanjaan di Plaza Pondok Kede, Kota Bekasi, Jawa Barat, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Karunia Asi. Menurut keterangan korban, dirinya sedang berada di dalam dan melakukan pengiriman barang ke restoran makan cepat saji tersebut. Posisi korban dengan tabung yang cukup dekat membuat korban tidak sempat untuk menghindar ketika tabung gas meledak. Korban mengalami luka bakar 30 persen. Sebelumnya, kencangnya ledakan juga menimbulkan percikan api. Tiga orang karyawan dan sekuriti pusat perbelanjaan menjadi korban. Kempatnya tengah menjalani perawatan, dan kini kasus dugaan ledakan tabung gas LPG tersebut ditangani petugas polisian Polsek Pondok Kede dan Polres Metro Bekasi, Kota. Pondok Kede dan Polres Metro Bekasi, Kota. Pondok Kede dan Polres Metro Bekasi, Kota. Tidak ada posisinya. Oh, tidak tahu. Kira-kira jarak Bapak dengan kamu berapa? Tidak begitu saja. Kita perlu perawatan. Perawatannya karena kami tidak punya isolasi. Rumah-rumah ini rumah sakit ibu dan anak ya. Jumlah terbatas, maka kita butuh rumah sakit lain. Maka kita rujuk, Pak. Memang kita rujuk rencananya. Ini akan rujuk semuanya, Pak. Ya, kira gimana? Rencananya ke permata sebu bur. Pasca ledakan puluhan toko yang berada di sekitar lokasi ledakan terpaksa tutup. Seorang menjaga toko mengaku trauma mengingat ledakan seperti gempa bumi, hingga mengacurkan gedung yang berada di sekitar lokasi. Akibat ledakan, tabung gas 50 kg yang begitu kencang, hingga menyerupai gempa, 4 orang mengalami luka bakar. Akibatnya puluhan toko lumpuh, sementara hingga waktu yang tidak ditentukan.